Hai guys, jadi phase kedua dari patch 2.5 is here featuring Raiden Shogun dan Sanggonomiya Kokomi Serta 4 star karakter di banner ini, wah gila banget sih bro, Kujo, Shinyan, dan Bennett Tapi gue rasa banyak player yang ngincar constellationnya Kujo Sara dan Bennett ya kan Dan pada video kali ini, aku ingin melakukan komparasi Kujo Sara di constellation 0 sampai constellation 6 Dan menjelaskan seberapa besar dampak tiap constellation ke dalam gameplaynya dia Oke langsung aja ya cuy, tapi pertama-tama aku ingin menjelaskan secara singkat karakter Kujo Sara ya Dia adalah seorang sub DPS dan attack buffer yang bisa ngebuff karakter kalian lewat elemental skill dia yang bernama Tengu Stormcall Dan attack buff yang diberikan oleh Kujo Sara itu berdasarkan base attack yang dia miliki ya, bukan overall attack yang dia miliki cuy Oke pertama, constellation 0 Menurut aku, Kujo Sara di channel itu gameplaynya terasa sedikit kaku gitu Karena pertama kalian harus menjet elemental skill, dan habis itu melakukan charge shot untuk mendapatkan attack buff dari skillnya ini Dan jika sebelumnya kalian udah punya Bennett yang seperti kita tau bisa ngebuff secara instant lewat burstnya dia Aku rasa Kujo Sara akan terasa kaku dimainkan karena kalian mungkin udah kebiasa dengan buff instant dari elemental burstnya Bennett yang sekali pencet doang Oke next adalah constellation 1 Constellation ini membuat cooldown dari elemental skill Kujo Sara berkurang 1 detik jika dia berhasil ngebuff diri sendiri atau karakter lain lewat elemental skill dia Karena berkurang 1 detik doang, menurut gue pribadi ya, efeknya gak kerasa gitu-gitu banget bro Dan juga elemental skill Sara pada awalnya udah memiliki cooldown yang singkat Lanjut ke constellation 2, yang dimana constellation ini adalah game changer banget buat Kujo Sara Karena pas kalian menjet elemental skill, Kujo Sara kalian akan meninggalkan crow feather yang bom kecil gitu Yang ketika meledak akan langsung memberikan attack buff dari Kujo Sara Karena sebenernya bom kecil ini tuh sama yang kayak dia tembakin itu cuy Tapi bedanya, pas di constellation 2, kalian gak perlu lagi tuh pencet elemental skill abis itu charge shot Tinggal sekali pencet, set, dan kalian akan langsung mendapatkan buff Dan juga constellation 2 ini tuh bagus banget karena bikin gameplay Kujo Sara gak kaku lagi Plus, rotasi tim kalian akan lebih cepet gitu bro Oh iya, walau C2 bisa bikin kita dapet attack buff secara instant Kita masih memiliki crow feather yang belum di charge shot Ini ditandai dengan tangan Kujo Sara yang ada efek-efek petir gitu Jadi, misal kalau buff pertama udah habis nih Yaudah, ganti aja ke Sara lagi Abis itu langsung aja charge shot buat nge-refresh durasi buffnya Oke, next di constellation 3 akan naikin level burst sebanyak 3 level Oke, abis itu di constellation 4 jumlah tanggu jurai storm cluster dari burstnya akan meningkat menjadi 6 Supaya jelas perbedaannya, gue liatin aja cuy Ini yang sebelum C4 Dan yang ini yang sudah C4 Oke, next constellation 5 Akan naikin level elemental skill kalian sebanyak 3 level Oh iya, tips bagi temen-temen yang mau build Kujo Sara sebagai attack buffer Pastikan kalian utamakan elemental skillnya dulu ya bro Karena semakin tinggi elemental skill Kujo Sara kalian Maka semakin besar juga attack buff yang akan dia berikan cuy Begitu Selanjutnya adalah constellation 6 Dan kayaknya nih constellation adalah constellation yang paling banyak dicari orang dah Karena pas karakter kalian di buff oleh Kujo Sara Crit damage dari electro damage karakter tersebut akan meningkat sebesar 60% Ingat ya cuy, crit damage dari electro damage doang Artinya cuma karakter berelemen electro yang bisa memanfaatkan efek dari constellation ini Tapi sebenarnya sebesar apa sih peningkatan damage yang dikasih dari constellation ini? Well, let's find out Oke, pertama kita lihat dulu berapa damage dari burst raiden shogun punya gue Full stack, tapi no buff ya 67.748 damage Oke, selanjutnya damage burst raiden shogun Full stack, tapi di buff oleh Kujo Sara yang belum C6 90.645 damage Oke, selanjutnya Mari kita lihat damage dari burst raiden shogun full stack Tapi di buff oleh Kujo Sara di constellation 6 Dan jujur gue belum pernah lihat sih berapa damage-nya Karena dari tadi belum gue buka C6-nya Oke, let's do this Oke, jadi setelah di buff Kujo Sara C6 Damage-nya naik menjadi 112.722 Oke, jadi yang tadinya belum C6 kita dapat 90.645 Dan setelah C6 naik jadi 112.722 damage Naiknya berarti 22.000 damage lah Oh iya guys, bagi yang penasaran build Kujo Sara di video ini apaan Kujo Sara punya gue ada di level 80 Pakai senjata bintang 4 Sacrificial Bow Artifax-nya 4 piece noblesse Tapi sepanjang testing damage tadi Gue gak pakai efek dari 4 piece noblesse ini ya Karena gue mau lihat buff murni dari constellation 6 Kujo Sara cuy Kalau stat raiden shogun-nya ya biasa lah ya Senjata 4 star gratisan yaitu The Catch Artifax-nya 4 piece severe fate Untuk talents-nya 7, 10, 10 Dan untuk constellation-nya Buh So, kesimpulan Apakah worth it untuk ngejar constellation 6 Kujo Sara? Bagi teman-teman yang mencari support untuk Raiden Shogun Menurut gue, yes, worth it Karena dia sinergi banget sama Raiden Dan bisa ngegantiin posisi Bennett di tim Raiden kalian Sebagai attack buffer Dan dengan begitu, Bennett bisa kalian taruh di tim lain lah Plus, Kujo Sara akan lebih worth it Jika di akun kalian banyak karakter elektro gitu bro Soalnya Kujo Sara akan bisa nge-buff elektro damage mereka Tapi, ingat ya cuy CN6-nya nge-boost elektro damage doang Nggak elemen lain Jadi, jika kalian gak terlalu pakai elektro Atau jika kebanyakan DPS kalian bukan elektro gitu Lebih baik kalian simpan primo kalian Buat nge-pull karakter yang lain aja cuy Oke, gue harap video ini bisa menjadi referensi pertimbangan kalian Untuk ngejar constellation-constellation-nya Kujo Sara Atau tidak ya Dan terima kasih karena udah nge-click video ini ya cuy Dan kalau gak keberatan Jangan lupa subrek juga ya bro Untuk membantu channel gue yang masih kecil dan berkembang ini Nggak lagi terima kasih udah nonton And I'll see you in the next video Bye-bye Bye-bye selamat menikmati